Halo guys, jadi disini aku bakalan nge-unboxing yaitu handphone Samsung Galaxy A03s Dimana handphone ini aku beli second dengan harga Rp 1.250.000 di online shop yaitu Toko Paidi Dan ya handphone ini tuh kelas entry level ya, kelas low lah ya Jadi handphone Rp 1.250.000 yang mana barunya sekitar Rp 1.500.000 atau Rp 1.500.000 ya Dan disini buat video unboxing biar ada pembuktian sama Tokonya kalau handphonenya ada kenapa-napa atau gak ada kenapa-napa Nah disini tuh dilakbanin dan dusnya agak penyok dikit Biasanya di belakangnya ada tulisan-tulisan ini gak ada ya Apakah memang begini ya Samsung ya Dan kita buka, nice Samsung Ini apa ya, ini harusnya dapat casing kali ya Garansi resmi Ini handphonenya Mi, terus charger Charger Ini charger originalnya memang seperti ini ya Outputnya cuma 7.8 Watt Apakah emang bener seperti ini? Kok ringan banget, ringky banget ya Tapi udah Type C loh Gila sih Nanti bisa komen aja ya Ini asli atau tidak sih Dan ini dia untuk handphonenya Di mana masih ada di segel ini segel bawaan HPnya Dan ya lecet le Gak ada lecet sih Tapi ini kayak macam apa ini ya? Lem ya Terus Terus Iya Kita ke pengaturan Kita bisa lihat disini tuh Untuk UI One UI Samsung pasti One UI Informasi perangkat Luna yaitu One UI Core 4.1 Versi Androidnya Android 12 Anjay Androidnya udah Android 12 Cok ngeri kali ya Tingkat patch keamanannya 1 Juli tahun 2022 Untuk tampilan layarnya masih 60Hz ya Bisa kita buat mode gelap Dan mode terang Untuk kamera Lumayan jernih banget loh Wih Lumayan jernih banget guys Untuk tampilan kameranya seperti ini Ya ada zoom 2x Ada 4x Ada 10x Dan terus untuk kameranya nih Satu Ya beneran Kepake yang keduanya Untuk apa nih kira-kira Paling untuk bokeh ya Oh ada makro juga Oh yes Berarti ada makro juga ya Berarti satunya untuk DOP ya Satunya untuk DOP Ya ini untuk makro Beneran Untuk makro ya Jelas banget ya tuh Nice Untuk kamera depan Wih Wih bisa zoom out banget ya Ini zoom out banget nih Dekat gini ya Wih ini sebenernya Kayaknya satu kamera aja sih Nah disini tuh aku udah install ya Itu aplikasi AIDA64 Dan Antutu Band Max Kita bakal coba Lihat AIDA64 dulu Untuk spesifikasinya Dimana kalau sistem Samsung Galaxy A03s Global Public Ya Jadi perangkat keras RAM nya 4GB Internal nya 51 ya Untuk kebacanya Ya bener berarti 64GB Untuk CPU kita bisa lihat Mediatek Helio P35 Jadi pake Mediatek Helio P35 Mirip seperti Handphone Infinix Hot 12 Play Yang kemarin pernah aku upload ya Terus Untuk layar Dimana PLS TFT ya Bukan IPS Bukan juga OLED Bukan AMOLED ya Jadi PLS Ya PLS ini kalau saya searching di Google Katanya sih hampir sama kayak IPS Tapi IPS itu buatan LG Disini tuh PLS itu buatan Samsung sendiri ya Nah Jadi dimana Untuk Layar PLS ini Pasti kebanyakan handphone Samsung yang pake Dan ini tuh Masih 60Hz ya untuk refresh rate nya Untuk di baterai Ya 5000 mAh bener Terus untuk di Android Bisa kalian lihat disini tuh Android nya sudah 12 Jadi kalau Samsung itu bener-bener Kalau ngasih UI Atau ngasih Android di handphone nya ya Nah disini tuh untuk perangkat Kamera belakangnya 13MP Resolusi video nya 2,1MP Yang udah Full HD Focal Length nya 3,38mm Modif fokus nya Ya itu Bisa kalian lihat Untuk kamera depan 5MP Untuk sensor nya seperti ini Aku rasa sih kalau Giro sensor nya udah pasti pake yang software ya Disini kita langsung aja Yaitu Antutu Band Max Kita bisa lihat Untuk hasil skor Antutu nya Kira-kira dapat berapa nih Handphone Samsung A03s ya Kita langsung aja uji sekarang nih Disini tuh untuk perangkat saya nya Gak ada ya guys Langsung aja uji sekarang Kira-kira dapat berapa skor nya ya Nah jadi aku nungguin nya tuh capek banget ya Dia nge-stack di 64% Terus nge-stack juga di 84% Jadi aku udah nge-test nya 3 atau 4 kali ya Jadi nge-stack aja di 64 sama 84 ya Jadi aku gak tau ini skor Antutu nya berapa Tapi aku nge-check tadi Di GSM Arena Dimana untuk Antutu Band Max nya Untuk versi 8 itu 103.000 Untuk versi 9 101.000 Nah untuk Geekbench nya 889 V5.1 Terus GFX Bench nya 5,5 EVS Dan setelah aku cek Ternyata speakernya itu masih mono ya Belum set real ya Jadi di bawah doang nih yang ini Bukan di belakang ya Di bawah Atasnya gak ada suara nih Nah jadi speakernya masih mono guys Ada yang menarik juga di handphone ini Ada fitur yang dimana namanya flashlight atau Lampu Tapi lampunya keren guys Bisa kayak macam IOS ya Saya baru nemuin di handphone ini sama IOS doang Dimana kalau kita klik tahan di menu center Atau di lampu Dia ada cahayanya ya Bisa dibuat yang paling redup Ini paling redup Itu bisa dibuat yang paling tinggi kecerahan ini ya Nah tuh Makin cerah Ini makin redup Untuk main game Aku udah coba ngetes tadi main game Untuk mobile legend Dia bisa support sampai Tinggi dan tinggi ya Jadi grafiknya gak bisa ultra Tapi aku buat tadi aku ngetes mainnya di sedang aja Karena kita tahu Untuk Mediatek P35 Apa yang kita harapin dari ini Kalo main game ya Terus aku juga nyobain itu di game PUBG Mobile Dimana hanya tembus yaitu Smooth dan Balance Dimana untuk frame rate nya Hanya bisa di sedang doang ya Di medium doang Jadi IPS nya mungkin di 35 atau 40 IPS Ya balik lagi Apa yang kita harapin dari Mediatek P35 ya Handphone ini tuh emang bukan dibuat Untuk nge-gaming-gaming banget Mungkin kalo game-game yang gak begitu berat Masih oke lah Dan untuk mainnya Memang sih Berasa banget Patah-patah dan nge-frame drop nya Cuma kalo have fun ya Masih Enak ya mungkin Nah gimana menurut kalian Untuk handphone Samsung Galaxy A03s Buat kalian yang Aku pengen ngetes main game Nanti bisa komen aja ya Oke thanks for watching Jangan lupa bantu like dan subscribe Oke see you later Goodbye Dadah